Dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Utara mendadak gempar, di mana puluhan siswi di SMP Negeri 1 di Bengkulu Utara kedapatan berperlihaku aneh, dekat melukai tangan dengan senjata tajam. Selain tren di media sosial, faktor lingkungan dan krisis identitas menjadi latar belakang aksi pelajar tersebut. Aksi nekat ini diduga karena ikutan tren di media sosial. Selain ikutan tren, faktor lingkungan dan krisis identitas pemirsa seperti yang sudah disampaikan tadi, menjadi latar belakang dilakukannya aksi nekat ini. Hal tersebut pun diamini oleh Kepala SMP N1 yang mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil para wali murid agar berupaya membantu untuk menasihati anak-anak mereka agar kejadian ini tidak terulang lagi. Menurut Sri Utami, selaku Kepala Sekolah, kasus ini terungkap setelah salah seorang guru mendapati salah seorang siswi dengan luka sayat di tangan kiri dan setelah melakukan razia ke seluruh kelas, pihak sekolah mendapati sebanyak 52 siswi yang ternyata melakukan hal serupa. Atas temuan ini, pihak sekolah pun telah berkoordinasi dengan unit PP Asat Reskrim Polres Bungkul Utara, bahkan psikolog untuk mendapangi pemeriksaan para siswi pun juga sudah dilakukan. yang tidak mau dia tuh. Terima kasih. Kita ingin tahu Pak Farudin, apakah hanya sekolah satu ini saja yang kedapatan siswanya melakukan hal serupa atau mungkin ada beberapa sekolah lain yang juga melakukan hal tersebut? Selamat malam Mbak Lisa. Perlu sudah saya jelaskan selebih dahulu, itu bukan melukai, itu menggores Mbak Lisa. Karena benda yang digunakan berupa jarum. Jarum yang digereskan ke lengan mereka. Nah itu yang perlu kami jelaskan. Nah memang betul ada 52 siswa dan itu dilakukan tidak pada jam sekolah, mereka melakukannya di luar. Nah ini kan kita tidak antisipasi jangan sampai kejadian serupa, melebar, menambah jumlah yang menggores tangannya. Juga ke sekolah-sekolah lain kita sudah melakukan himbauan kepada seluruh guru-guru untuk sering melakukan razia. Kemudian handphone, handphone kan kita kan tidak boleh bawa ke sekolah. Nah ini supaya aktif. Kemudian ke orang tua murid juga kita himbau ada semacam komunikasi aktif antara guru dan orang tua siswa. Nah ini sudah kita gariskan semua setiap orang tua murid itu ada komunikasi aktif dan ada grup di sekolah untuk memantau perkembangan anak supaya terjalin kerjasama antara pihak sekolah dan wali murid. Begitu Mbak. Pak, walaupun itu hanya sebuah jarum tetapi kan dampaknya agak cukup mengerikan Pak ya apalagi kalau sampai ini tersebar ke media sosial kemudian orang-orang yang berusia sama ikut-ikutan karena menganggap ini tren. Sebetulnya tren ini sudah berapa lama terjadi sebelum akhirnya ketahuan dengan pihak sekolah Pak? Nah itu kita sudah memanggil beberapa siswa. Jadi mereka ini bukan pada saat di sekolah SMP saja Pak. Ini kelas 1 SMP mereka nih bahkan ada yang sudah lama bahkan mereka masih SD. Nah ini setelah mereka masuk SMP itu meluas. Itu ketahuannya kemarin Pak. Ya Pak Farudin kemudian apakah dari seluruh perlaku ini semuanya hanya perempuan? Hanya tren di kalangan anak perempuan saja atau bagaimana Pak? Nah itu dari kesemua 52 itu ada tiga yang laki-laki Pak. Tapi kebanyakan perempuan yang melakukan itu. Tapi tetap kalau kita lihat garisan ada goresan-goresan halus di lengan mereka bukan semacam sayatan. Karena yang digunakan bukan filet, bukan benda seperti itu. Dan sejenisnya hanya jarum-jarum pentul. Oke baik. Terima kasih Pak Farudin meskipun hanya jarum pentul tapi dampaknya juga cukup mengerikan ya. Karena orang melihatnya agak cukup serem Pak. Melukai tangan sendiri begitu kita tidak tahu dampaknya akan seperti apa. Karena jarum pentul juga cukup tajam. Semoga tidak ada lagi prisual serupa terjadi Pak dimanapun termasuk juga di Bengkul Utara. Selamat malam Pak Farudin terima kasih atas informasinya. Selamat malam Bu. Amin.